Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati, FH Unmas dan Pasar, menggaruh pacaran Yudisium ke-60 untuk program S1 dan Yudisium ke-1 untuk program S2. Wisuda berlangsung di ruang auditorium Universitas Mahasaraswati dan Pasar. Yudisium yang diikuti sebanyak 133 sarjana hukum, yakni 125 orang dari program S1 dan 8 orang dari program S2 ini digelar secara luring. Prosesi Yudisium dihadiri oleh seluruh pejabat Fakultas Hukum, Dekan Fakultas Hukum, Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum, dan beberapa tamu undangan. Yudisium dibuka dengan penampilan tari cendrawasih yang dirangkaikan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Doa. Agenda selanjutnya adalah pembacaan surat keputusan Dekan tentang nama calon wisudawan Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati dan Pasar oleh Wakil Dekan 1, yang dilanjutkan dengan pelepasan calon wisudawan oleh Dekan didampingi oleh Wakil Dekan 1. Pelepasan calon wisudawan ditandai dengan pengalungan gordon dan penyerahan cenderamata. Dalam kesempatan tersebut, penghargaan kepada wisudawan berprestasi Pada program studi Magister Hukum atas nama Pimpin Haryanto dengan IPK 4,00 dan program studi Ilmu Hukum atas nama Idewa Ayu Putri Suryantari dengan IPK 3,93 Pututania Dewi Yanti dengan IPK 3,90 dan Nimade Airiani Sukma Pramiyari dengan IPK 3,81 Dekan Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati dan Pasar berharap calon wisudawan dapat mengaplikasikan ilmunya sebaik mungkin dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan berbangsa dan bernegara Pemimpin Haryanto dengan IPK 3,90 Bisa mengatasi lebih baik di dunia sosial, di dunia kerja, di dunia sendiri untuk bisa menghadapi ke persoal-persoalan dunia perlangsaan ini yang makin berat dengan digital, dengan 5-5 yang berbiasa ke kompetensi Rangkaian Yudisium ditutup dengan acara-acara hiburan oleh Bondrets di Tujes yang kemudian dilanjutkan dengan acara ramah tamah dan foto bersama TV, Bali TV